Intro Halo, welcome to my channel Jadi di channel ini kita akan ngebahas berbagai hal mengenai outfit sehari-hari yang simple tapi keren Tapi sebelum itu kayaknya lebih enak kalau kita lihat trailer yang satu ini My mentality was to go out and win at any cost The Chicago Bulls have won the NBA Championship Jordan is the most talented player in the NBA by far Michael Jordan Ya, dia ini adalah salah seorang legenda dari dunia perbasketan Dan bahkan beberapa Hall of Famers NBA bilang kalau dia adalah The Goat atau The Greatest of All Time Bukan Goat Kambing ya Tapi ini Goat singkatan dari Greatest of All Time Selain itu nih, Michael Jordan juga dikenal sebagai pebisnis yang sukses Salah satu bisnisnya adalah kerjasama dia dengan Nike yang menghasilkan line-up produk Air Jordan Gue ceritain sedikit sejarah singkatnya kenapa Nike dan Michael Jordan ini bisa sampai kerjasama Jadi, pada tahun 1984, Michael Jordan ini masih berstatus sebagai rookie di NBA atau pendatang baru Dan dia itu adalah fans dari Adidas Dan dia berharap banget pengen dapetin endorsement dari Adidas Sayangnya, Adidas nggak menawarkan endorsement yang sesuai dengan harapan Michael Jordan Istilahnya, dia nggak akan dispesialkan lah oleh Adidas ini Nah, Nike sendiri pada jaman itu belum sebesar sekarang Kalau dibandingin dengan Adidas, dia masih jauh dari bawah Adidas pada saat itu Cuma, Nike ini dia menawarkan pitching atau promotion kepada si Michael Jordan ini Yang benar-benar spesial Istilahnya, Michael Jordan akan menjadi ikon dari Nike sendiri Setelah Nego, 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 Nego Dan akhirnya, deal dengan Michael Jordan Setelah itu, sejarahnya terjadi Chicago Bulls menjadi juara NBA sebanyak 6 kali dari 8 tahun Michael Jordan jadi MVP sebanyak 5 kali Dan sepatu Air Jordan itu laku keras di seluruh dunia pada saat itu Kalian bisa bayangin kan, gimana-nya selain si Adidas Kalau aja, waktu itu Adidas bisa ngasih endorsement yang sesuai dengan harapan Jordan Mungkin Air Jordan 1 lambang sepatunya akan jadi seperti ini Oke, itu tadi sejarah singkat dari Air Jordan Di sini sekarang bersama gue Adidas Pasang sepatu Air Jordan 1 Colorway-nya adalah colorway crimson tint Nah, ini adalah sepatu yang pertama kali gue dapetin Sepatu Air Jordan 1 yang pertama kali gue dapetin semudah hidup gue Seperti yang kalian tau, dapetin sepatu Air Jordan itu butuh usaha yang cukup besar Dan gak gampang, sekipun kalian penyembong kadang-kadang kalian juga gak bisa dapetin nih sepatu Air Jordan ini Jadi si Nike itu pinter ngebuat hype di kalangan penggemar sepatu atau sneaker hats atau apapun lah itu Dan ketika rilis, itu bisa dipastikan dalam hitungan menit ludes Dari semua ukuran yang ada itu pasti ludes Kenapa? Karena mungkin Nike ini juga ketika ngerilis salah satu colorway Itu juga dia ngeluarinnya secara limited Jadi gak terus-terusan diproduksi sama Nike Gokil ya kan? Itu pun cara ngejualnya gak normal kayak sepatu-sepatu lainnya Kalau yang kita tau itu Untuk ngejual sepatu atau ketika kita mau ngebeli sepatu deh Kita tinggal dateng ke toko Kita pilih modelnya kira-kira yang mana yang kita suka Terus kita bilang ke mas-mas atau kembabanya Untuk cari ukuran yang kita mau Kita tes disitu Habis itu tinggal kita bawa ke kasir dan bayar terus pulang Kalau ini enggak men Jadi Nike itu punya sistem penjualan yang khusus untuk Air Jordan Dan beberapa sepatu spesial lainnya Ada yang namanya Raffle Ada yang namanya First Come First Serve Ada yang namanya Drop Dan lain-lain Yang mungkin kalau gue jelasin di video ini akan panjang banget Mungkin nextnya gue akan bikinin video lain Untuk ngebahas cara atau sistem penjualan Nike Untuk sepatu-sepatu yang hype di jaman sekarang ini Nah sekarang gue mau review sepatu ini Ini yang tadi gue bilang adalah sepatu Air Jordan 1 pertama gue Seumur hidup Kita lihat dulu bisinya Jadi disini ada dua shoelace Satu warna crimsonnya atau pink ya Dan disini ada warna hijau Ini kalau gue lihat hijaunya sih seperti Air Jordan 1 yang pine green Next ini adalah sepatunya Oh iya sepatunya ini sendiri sebenarnya udah pernah gue pakai Jadi udah agak kotor sedikit lah baru sekali sih gue pakai Bawahnya udah agak kotor Cuma sampingnya masih bersih Di dalamnya ada itu Dan ini ya sepasang sepatu biasa Oh iya Shoelace-nya sebenarnya ada tiga Ada warna hijau yang pine green tadi Ini warna pink ya Atau crimson pinknya Crimson sorry Atau warna hitamnya Ini yang udah gue pasang adalah warna hitam ya Oke secara penampilan dari luar Bisa kita lihat Ini warna pink dan hitam Midsole-nya warna putih Dan bawahnya outsole-nya itu warna pink juga Sebenarnya cuma ini udah agak kotor Secara tampilan Keren sih Emang Air Jordan 1 Desainnya Air Jordan 1 Cuma yang ngebedain adalah warna-warnanya doang Dari warnanya sendiri Kalau buat gue Ini kan pink ya Gue gak Awalnya gak suka sih warna pink Maksudnya Kalau gue pakai warna pink itu Gak cocok banget sih Agak gimana Nah gitu Cuma Gue makanya gak bilang ini sebagai warna pink Gue bilang ini adalah Warna Lebih ke warna peach Atau buah persik Jadi gak pink-pink amat lah Ini Ya ini pembelaan gue sendiri doang sih Biar gue pede pakai sepatu Cuma Ya ini warna peach Dan Atau lu bisa bilang ini warna cream Nah lebih detailnya lagi Kita bisa lihat Kulitnya Dari yang warna hitam Dan warna pink ini Ini Dua bahan kulit yang berbeda Kalau yang pink ini Dia agak sedikit halus Gak terlalu Bertekstur atau bercorak Kalau yang warna hitam ini Kalau yang warna hitam ini Bisa dibilang dia kayak Kalau kalian pernah punya sepatu Dogmart Dogmart Nah itu kan kulit juga Dan dia haluskan Nah gue sejujurnya Kalau gue pribadi sih gak suka Dengan bahan kulit yang seperti itu Karena menurut gue ya Itu udah menyalahi aturan dari kulit sendiri Apa sih? Oke Di sini ada lambang wing Dari Jordan Air Jordan Kalau di sepatu ini Nah Jadi Air Jordan ini Kalau ngeluarin sepatu Lambang wingnya Beda-beda nih Kalau yang ini Kebetulan adalah embossed Atau dipress gitu Warna hitam Jadi di satu Part ini Dia dipress Warna hitam Dan Gue pernah ngeliat juga Yang warna Atau colorway Pine green Dia logo Air Jordannya ini Gak di embossed Maksudnya Dia Ada satu bahan lagi Yang ditempel Itu mungkin bahan kulit juga Dan baru di emboss disitu Jadi itu kayak D-raise gitu Lebih nimbul Tapi Di sini Cuma di satu Part ini Dan di emboss Kalau kita lihat Di bagian Lidah sepatunya Ini adalah bahan dari Nilon Keluarnya Nilon Dan di dalamnya itu Kayak dikasih Semacam busa Atau pad Jadi dia Bahannya Lebih empuk Gitu ya Dan Di sini ada logo Nike Airnya Ini dari Nilon juga Gue pernah ngeliat Beberapa model Air Jordan Yang logo Nike Airnya ini Dibuat dari kulit Jadi Ya beda-beda Gue sih Kalau bisa Dapatkan kulit Cuma ya Yaudah Lebih bagus Kalau misalnya Nike bikin Semuanya dari kulit Jadi lebih keliatan Premium aja Next Ke bagian Yang gue suka Dari sepatu ini Yaitu Apalagi Kalau bukan Desainnya Kalau menurut gue Desain Air Jordan One 1 ini Adalah salah satu Desain yang timeless Istilahnya Lo bisa bayangin sih Dari tahun 1984 Sampai tahun 2020 Desainnya gak berubah Men Kayak begini doang Cuma Warnanya aja Yang dirubah-rubah Sama Nike kan Dan ini Gila sih Menurut gue Dari Awal keluar sepatu ini Sampai hari ini Sepatu ini Tetap jadi Salah satu Best seller Dari Nike Dan Line up Air Jordan Lainnya Line up Air Jordan Itu kan banyak ya Sampai 29 Atau Berapa lah Lebih dari 30 Sih Kalau menurut gue Tapi Ketika Yang keluar Air Jordan One 1 Itu gila Men Ketika release Itu gak nyampe Berapa menit Pasti sold out Semua Dari Size yang paling kecil Sampai Size paling gedenya Itu pasti sold out Gue bisa jamin Makanya Tadi gue bilang Nike itu Pin terbantung Untuk Ngebuat hype Di Kalangan sneakerhead Jadi Itu tadi Review dari gue Tentang Sepatu Air Jordan One Crimson Pink High OG Balik lagi Ini adalah Opini pribadi gue Dan selera pribadi gue Buat kalian Mungkin ada yang setuju Dan gak setuju Atau kalian punya Comment Tentang sepatu ini Silahkan comment Di bawah aja Langsung Misalnya Bang Menurut gue Ini bagusnya disini nih Atau Bang Itu kan harusnya Gini-gini Itu langsung kalian Comment aja di bawah Pokoknya Kalau kalian suka dengan Konten ini Please like and subscribe Karena gue punya Surprise buat kalian semua Giveaway Sepasang Air Jordan Tapi bukan yang ini Yang udah gue beli Dan gak gue pake Dan gue rasa Mendingan gue kasih Ke kalian semua Meskipun cuma sepasang Nanti ketika gue Udah mencapai Subscriber Sebanyak 5 ribu Gue akan pilih Salah satu subscriber gue Untuk gue kasih Salah satu Koleksi pribadi gue Oke Segitu aja Untuk video kali ini Dari gue Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax